Kelihat kehidupan pasar sudah dimulai sejak jam tengah malam. Seolah gak ada kata sepi, sejauh mata memandang, semua warga sibuk dengan urusannya masing-masing. Seperti di pasar induk keramat jati ini, makin malam kondisi pasar malas makin ramai. Tengah malam begini, semuanya nyampur ya warga. Ya pedagang, ya pembeli, kuri angkut, semua lengkap. Pelanggan di pasar keramat jati ini gak cuma tengkulak aja. Karena sudah dikenal sebagai penyedia bahan-bahan berkualitas dengan harga miring, banyak pengusaha makanan belanja di sini. Salah satunya Pak Afrizal, pengusaha rumah makan padang yang sudah memiliki puluhan cabang di seantai Rojakarta. Setiap malam Pak Afrizal belanja aneka bahan-bahan di pasar keramat jati loh warga. Waduh, ini warga. Ini saya baru pertama kali ke pasar, ternyata rame banget. Ini orangnya dimana-mana, seliwuran terus juga musiknya rame banget. Yang tadinya ngantuk, jadi seger tuh, lewat-lewat eh bapak tuh. Ini saya lagi nyari Pak Afrizal, cuman dia dimana ya? Belum ketemu dari tadi nih. Coba semoga setengah ini, semoga setengah ini langsung ketemu. Coba saya mau lihat lagi ke arah sana. Ayo warga, ikutin terus warga. Kalau kondisinya kayak gini sih, mana bisa ngantuk? Sampai gak bisa bedain mana penjual dan mana pembelinya. Bukan tanpa alasan para pengunjung pasar seolah berlomba untuk datang lebih malam. Karena semakin pagi, stok bahan seringkali sudah habis. Kalaupun ada, biasanya hanya tinggal sisa pemilihan pembeli lainnya. Jadi gak heran, situasi seperti ini bisa setiap hari terjadi di pasar induk. Pak Afrizal, ketemu kita. Saya nyari-nyari muter-muter satu jam. Oh iya? Satu jam. Saya kalau udah di pasar udah kayak ikan masukkan. Kalau udah di pasar udah liar rata ya? Ini gimana belannya udah aman Pak? Sebagian sudah, sebagian. Kita masih nyari lagi? Ini jam 2 dini hari loh Pak. Ya, begitulah harus cari duit ya. Kalau cari duit tuh, malam jadi siang. Siang juga tetap siang. Cocok, mantap warga. Pak Afrizal adalah satu di antara sekian banyak pejuang subuh yang sudah hadir di pasar induk ramadjati sejak pukul 1 dini hari. Aktivitas yang mungkin dianggap berat oleh kebanyakan orang yang punya jadwal tidur teratur. Ditambah kondisi pasar yang jauh dari kata nyaman karena saking padatnya lalu lalang warga. Tapi semua ini harus dilakukan demi memperjuangkan dua kata. Menyambung hidup. Nah, warga. Ini ternyata kita masih harus muter-muter nih. Karena ternyata emang bapak gak punya langganan. Emang harus bener-bener cari barang atau bahan-bahan yang kualitasnya bagus. Kita udah dapet bagus, langsung kita hajar, langsung kita beli. Langsung kita bawa. Jadi kita masih harus muter-muter lagi. Tuh, udah pergi lagi dia. Ketinggalan aku. Ayo, ayo, ikut ini. Ini adalah cara yang Pak Afrizal lakukan saat berada di pasar. Relah belusulkan dan berjalan jauh hingga memutari sebaru bagian sudut pasar demi mendapatkan bahan yang dicari. Ini nih, ini warga. Ini salah satu bahan belanjaan yang udah ditawar sama bapak. Berarti ini kalau udah dibeli kualitasnya bagus tuh, liat. Hanya bahan yang berkualitas tinggi yang harus dibeli. Pak Afrizal lebih memilih tidak dapat hasil belanja dibanding harus mengorbankan sebuah kualitas. Ini warga, ini saya sebenernya bingung. Saya pusing. Ini kayaknya bapak udah jago banget nih. Udah tau harga. Udah tau kualitas. Ya Pak ya. Jadi, bener-bener belusukan. Nyari barang yang bagus, yang bener-bener punya kualitas Pak ya. Kalau emang udah bagus, udah langsung di... Karena yang paling penting dalam masakan memperhatikan mulai dari hulu sampai hilir. Mulai dari pemilihan bahan baku. Kita harus bahan baku yang berkualitas prima. Kalau kata beliau sih, semakin kita menggunakan bahan yang berkualitas bagus, maka masakan akan jadi semakin menarik dan tentu lebih lezat. Jadi jangan maksa belanja ke pasar kalau gak punya bekal pengetahuan memilih bahan ya. Bisa-bisa gagal semua yang dibeli. Hal lain yang selalu Pak Afriza jaga ialah membiasakan langsung membayar semua bahan yang dibeli. Artinya selalu membayar dengan uang cash. Nah utang-utangan deh. Bahan yang sudah didapat kemudian dikumpulkan dan diangkut mendekat ke mobil. Lumayan. Oke Pak, jengkol datang Pak jengkol Pak. Aduh, banyak banget bawaannya. Tapi kita mau kumpulin dulu, kita cek lagi Bang ya. Apa yang tadi kita udah belanjain, kita udah beli. Nanti masuk ke mobil, kita angkut. Kita bawa pulang. Masih ada. Perjalanan masih panjang warga. Sampai rumah gak ada waktu buat istirahat, tapi langsung sibuk di dapur. Semua bahan yang sudah diracik langsung diolah menjadi beberapa menu yang biasa disajikan. Tanpa perhitungan yang tepat, bisa jadi lauk yang biasa menghiasi etalase absen gak muncul di depan layar. Nih warga, ini semuanya panas sibuk. Tadi di pasar udah rame, sekarang juga di dapur udah mulai rame. Jadi saya gak mau kalah sibuk. Mau, ini lagi bikin masak cabe. Tapi nanti saya ini mau bikin telur dadar sama kepala kasar. Kayaknya atik. Sedikitnya ada sekitar 40 menu walking setiap harinya harus dihidangkan dari dalam dapur ini. Salah satu menu yang paling banyak dicari pembeli, yaitu telur dadar dan gulai kepala kakak. Setiap pekerjaan itu akan terasa berat apabila kita merasa itu beban. Merasa itu sebuah pekerjaan. Tapi akan menjadi ringan ketika kita melihat itu sebuah rutinitas, sebuah keseni. Kita lakukan pekerjaan itu sesuai dengan kesenangan hati kita, dengan cara kita sendiri. Bagaimana kita membuatnya menjadi indah. Pekerjaan itu menjadi menarik. Ya bagaimana seninya? Itulah yang disebut pekerjaan yang dilakukan dengan hati. Tidak ada perjuangan yang sia-sia. Berkat keuletannya dalam berbisnis, sekarang Pak Afrizal sudah punya puluhan cabang yang terbesar di seluruh wilayah DKI Jakarta. Ratusan karyawan pun sudah berhasil beliau gaji. Om setnya gak main-main warga. Dari puluhan cabang yang ada, bisa menghasilkan cuan hingga miliaran rupiah loh warga. Gak bercanda sih kalau ini. Salah satu kedai di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan ini menjadi saksi bisu perjuangan tanpa lelah Pak Afrizal. Tempat ini menjadi kedai pertama sebelum puluhan cabang lainnya menjamur di Jakarta. Walau tidak terlalu luas, tapi kedai ini terbilang paling ramai dibanding dengan cabang lainnya. Terutama di jam sarapan, makan siang dan makan malam. Mantap gak tuh warga? Aduh, ini warga akhirnya ya. Setelah perjuangan panjang, dari tengah malam kita berusukan di pasar, masuk ke dapur, ngolak semua bahan-bahannya. Ini sampai akhirnya berakhir di satu hidangan piring ini. Ini bisa kita nikmatin, bisa saya nikmatin. Bisa juga dinikmatin oleh para pelanggan setianya, Mak Ciar. Ini enak banget, yuk kita sarapan dulu, biar gak ngantuk.